Pemirsa tersangka pengganiayaan terhadap seorang selebgram Cud Intanapila yang viral di akun media sosial mengaku lebih dari sekali menganiaya istrinya. Motifnya diduga korban menganiaya foto perempuan lain ini di ponsel milik tersangka pemirsa yang menjadi pemicu dari kejadian ini terjadi. Di hadapan awak media, pelaku penganiayaan KDRT terhadap istrinya sendiri, Arbor Toreador, mengaku melakukan kekerasan lebih dari satu kali. Tersangka menjelaskan melakukan kekerasan tersebut sebanyak lima kali selama menikah dengan Cud Intanapila. Aksi yang terakhir terekam kamera CCTV. Tersangka secara membabi buta memukul korban di hadapan anaknya. Selain itu di hadapan penyidik, Arbor Toreador mengaku peristiwa berawal dari pertengkaran di dalam kamar. Korban menduga bahwa pelaku menyimpan foto dan video perempuan lain di HP milik melaku. Kemudian korban menanyakan kebenaran hal tersebut kepada pelaku. Namun pelaku tidak merasa melakukan hal tersebut. Berikutnya pelaku semakin marah kepada korban. Bukannya meredah, emosi Arbor Toreador semakin meledak kepada korban dan melakukan kekerasan fisik kepada korban. Sang suami juga menjambak rambut serta menjakar tangan istrinya berkali-kali. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu di luar? Lebih dari lima kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempercayai tanggung jawab terhadap tiga anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benar. Apakah yang kamu lakukan itu selama lima kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berjubah. Apakah tetanggamu atau orangtuamu tahu bahwa kamu setiap hukum melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah menyebabkan. Saya akan berjuang untuk membuat terang beneran kasus permasalahan ini. Dan saya akan menggandeng juga KPAI, sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK, untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliulah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anakmu. Jangan rasa itu, teman-teman? Yang kemarin kabur, kenapa dia kabur? Kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan di depan. Masih mikirin kerjaan gitu? Cuma karena memang kondisinya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur usul apa ya? Tidak. Enggak? Di Jakarta saja. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Saya tidak akan melakukan pembelahan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah, saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benar. Polisi mengambankan sejumlah barang bukti berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, satu buah flash disk 8GB berisi rekaman video, satu lembar screenshot Instagram, dan satu unit handphone XR warna merah. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!